selamat menikmati bahkan bisa menjadi orang yang besar oleh sebab itulah melalui video yang cukup singkat dan bandai ini kami al-fakir dan ma'alim akan menjawabnya dan sekaligus menjelaskannya jawabannya adalah benar benar sekali bahwa hubungan suami istri itu mampu menyebabkan rizki sangat lancar luar biasa bahkan segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah Azzawajal menjadi orang-orang yang besar dihadapan Allah juga dihadapan para manusia tapi caranya nih niat jimaknya niat hubungan suami istrinya yang benar jangan asal-asalan yang penting menyalurkan libido udah begitu di saat suami istri ingin melakukan hubungan yaudah hubungan saja begitu tanpa didasari dengan niat yang benar oleh sebab itulah apabila kita melakukan segala sesuatu ingat niat yang benar niat yang benar ini lebih baik daripada amal perbuatan kita karena ada suatu hadis yang menerangkan bahwa niatul mu'mini khairun min amalihi niatul mu'mini niatnya orang mu'min khairun yaitu lebih baik min amalihi daripada amal perbuatannya kalau niatnya salah maka amalnya bisa salah sebaliknya kalau niatnya benar maka amal perbuatannya benar sedangkan hubungan suami istri walaupun niatnya salah nih tetap mendapatkan bahan niatnya salah bagaimana pokoknya menyalurkan asrat hubungan seksual misalnya yang penting nafsunya sudah tersalurkan itu sudah berbahana mengapa? karena dalam hadis suhaikh Rasulullah s.a.w. menjelaskan dan di dalam setiap hubungan istri hubungan suami istri antara kalian yaitu sedekah jadi setiap hubungan suami istri itu terhitung sedekah ini bagi sang suami bagi sang suami mengapa sedekah bagi sang suami? karena hubungan suami istri itu haknya suami haknya suami tetapi dia melakukannya untuk sang istri maka terhitung sedekah pahala sedangkan hubungan suami istri itu bagi sang istri adalah wajib-wajiban oleh sebetulah perhatikanlah cara niat hubungan suami istri yang benar yang pertama suami berniat begini minimal ada tiga minimal nih tiga niat kita dalam setiap melakukan hubungan suami istri baik suami maupun istri minimal tiga niat yang pertama niat sang suami memberi sodakoh karena Allah sodakoh memberi sodakoh karena Allah saya akan mendatang istri saya sedekah ini sodakoh karena apa? karena Allah karena ini hak saya seorang suami telah diwajibkan oleh Allah membayar mahar ini wajib bagi sang suami tidak wajib bagi sang istri kemudian sang suami diwajibkan oleh Allah memberikan nafkah sandang pangan papan nafkah lahir ini wajib juga bagi sang suami tidak wajib bagi sang istri maka tak kala sang suami mendatang istrinya itu adalah minta hak haknya sang suami yaitu minta dilayani sang istri sang suami berniat memberi sodakoh karena Allah yang kedua sang suami berniat nih menjaga kehormatan istri karena Allah mengapa berniat menjaga kehormatan istri? karena kalau istrinya tidak di jima tidak dilakukan itu maka khawatirnya istrinya nanti akan jelalatan tidak puas akan mencari kepuasan dengan laki-laki lain ini kan bahaya maka wajib hukumnya wajib nih bagi sang suami menjaga kehormatan istri karena apa? karena Allah kemudian yang ketiga niat sang suami yaitu menyalurkan hasrat untuk merendam nafsu sahwat karena Allah jadi satu yang dua niat satu dan dua ini untuk istri karena Allah memberi sodakoh untuk istri karena Allah yang kedua menjaga kehormatan istri juga karena Allah yang ketiga ini untuk menjaga dirinya sendiri yaitu menyalurkan hasrat untuk merendam nafsu sahwat karena Allah kalau tidak disalurkan sedangkan dia masih normal ini bahaya maka harus berniat menyalurkan hasrat untuk merendam nafsu sahwat karena Allah kemudian niat sang istri istri berniat istri berniat yang pertama menjalankan kewajiban karena Allah ingat bahwa hubungan suami istri itu adalah kewajiban sang istri haknya sang suami maka ketika sang istri melayani sang suami dia berniat menjalankan kewajiban karena Allah wajib kalau kewajiban tidak jalankan maka dia akan dilaknat oleh para malaikat yang namanya wajib dan enak berpahala Masya Allah luar biasa makanya bahalanya lebih besar daripada surat-surat sunnah walaupun selam malam suntuk karena melayani suami itu wajib sudah wajib enak luar biasa inilah sariqat agama islam kemudian yang kedua sang istri ini berniat menyenangkan menyenangkan hati suami karena Allah itu khalus suruh memasukkan kegembiraan di dalam hati sang suami karena Allah saya melayani sang suami saya karena Allah azza wa jala kemudian yang ketiga niat sang istri menyalurkan hasrat untuk merdang nafsu sahabat karena Allah ini juga untuk sang istri untuk yang satu dan dua ini adalah sadaran kepada sang suami karena Allah yaitu menjalankan kewajiban karena Allah melayani sang suami yang kedua menyenangkan hati suami karena Allah yang ketiga baik suami maupun istri yang ketiga ini sama yaitu sama-sama menyalurkan sahabat hasrat untuk merdang nafsu sahabat karena Allah karena istri juga memiliki sahabat nafsu kalau dia sudah melayani suami kemudian sampai terpuaskan kan sudah lemes nih ya kan sudah lemes sudah puas tidur bisa pulas pagi-pagi bisa kerja dengan semangat nyapu nyapu rumah juga semangat nyuci piring nyuci pakaian semangat senyum-senyum luar biasa demikianlah jawaban kami semoga bermanfaat wallahutana'ali selamat menikmati 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 selamat menikmati